subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet jadi di video kali ini aku mau meeting di zoom bareng di video ini bakalan seru banget karena kita akan ngebahas tentang kesabaran-kesabaran manusia yang ada di muka bumi ini bukan begitu betul-betul lu cocok pas lu nanyanya pas ke gua kalau masalah kesabaran-kesabaran iya karena gua yakin itu orangnya sangat penyabar lo tau sendiri indah kan bagaimana orangnya suka marah-marah kan sama lu iya gua dimarahin mulu sama indah untung guanya sabar suka sedih kata gua netizen suka marah-marahin gua gua Bang Panji suka marah-marahin kan iya apalagi pas lu beli bangku di luar negeri beli kursi kan di marah-marahin gua kagak beli kursi gua kagak beli kursi lah terus yang beli kursi siapa kagak ada itu bercandaan orang-orang itu aja yang sono gua kagak mau beli kursi dan namanya logis orang ke Belanda ke Jerman tiba-tiba gua suka beli kursi bener kalau mau beli kursi mah di Jepara juga bisa ngapain harus jauh-jauh bener sih terus yang kursi itu siapa yang beli ya ya orang gua juga nggak tahu siapa yang beli tapi kursi ada pasti ada yang beli gua aja punya kursi lu juga ada kursi di tukar orang yang beli kursi indah apa kabar Bang indah bayi lagi apa bayinya di perut katanya suka cegup kan masih ini ya Tau Bang kertas lu jilat terus lu tempelin di kepala bayinya kalau bayi akan dalam perut ya kan ada jidatnya kan ya ada tapi kan dalam perut gimana cara gua masukinnya loh begini muntah kalau gua masukin lewat mulut indah muntah ntar anda yang ada indahnya Iya sih tapi kan dia ada jidat maksud gua kan cuman gini daripada kasihan bayi lu cukupkan di dalam perut sendirian ya kan nggak bisa gua nggak tahu jidatnya sebelah mana perut nih kan perut orang hamil jidatnya kan nggak tahu kecuali di USG lagi kalau di USG kalau misalkan di USG juga nempelnya di perut istri gua di indah bukan di jidat bayinya kan tapi kan indah tahu tuh posisi jidat kepala nya lagi ada dimana kan ya kalau gua tempelin jatuhnya tempelin ke perut bukan tempelin ke jidat dong oh iya ya kan ini lebih ngomongin jidatnya gimana terus caranya itu solusinya ya nggak apa-apa emang kata ini juga nggak apa-apa cuma emang begitu baik suka cegukan dalam perut wajar jadi kita yang kasihan sama bayi lu emang kalau cegukan ya nggak apa-apa orang kata dokternya kan nggak apa-apa Oh jadi biarin aja ya dia cegukan sendirian kita juga cegukan di dokter nggak apa-apa emang nggak apa-apa emang nggak apa-apa siapa yang bilang nggak apa-apa tadi kan yang bilang nggak apa-apa kan dokter lu Iya Iya dokter gua yang bilang nggak apa-apa iya maksud gua solusinya kan biar gimana biar dia nggak cegukan kan kalau kita tuh pakai ini pakai ini dokter lu nggak ngasih solusi biar dia nggak cegukan dibiarin aja kagak kan dia ada asupan juga dari si indah minum indah makan itu emang normal kata cegukan kan gue tahu suruh bayi lu ngomong satu sampai sepuluh tanpa nafas gimana ngomongnya kan dia dalam perut gua ngasih tahu juga kagak bisa udah biarin aja sih kenapa lu juga waktu dalam perut juga suka cegukan gua juga dalam perut mau ingat kagak ada yang ingat cuman emang semuanya kayak begitu lu katanya wajar katanya nggak apa-apa udah nggak usah dibahas Oh iya ya udah nggak usah dibahas kali ya iya kan gua bilang begitu lu ya tadi yang ngebahas-bahas mulu terus gimana terus gimana ya udah ya udah kita nggak usah bahas cukup kan ah susah abisnya udah kita ini aja ya kasih pertanyaan lu yang ngebahas ngebahas tadi kan lu pasti pengen punya pertanyaan yang berbobot dong dari gua iya gua gua nih udah pengen masuk YouTube yang bener-bener aja gitu jangan yang nyuruh gua marah-marah mulu ya udah nih gua gua tanya nih lu pasti nggak bakal marah mulu Bang siapa presiden kita waktu tahun 2004 itu pertanyaannya iya siapa hai 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 apa-apa hai 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 salah siapa nama presiden kita waktu tahun 2004 megawati siapa Jokowi lah 2004 mana ada Jokowi jadi presiden kakak lu tadi tanya apa siapa nama presiden kita presiden kita yang sekarang Pak Jokowi namanya waktu tahun 2004 siapa namanya Aneh bener lu juga lu kayak begitu anak SD pasti jawabnya ya SBY gitu-gitu lah Pak Jokowi iya harus lu nanya siapa kan nama presiden kita sekarang pada waktu tahun 2004 begitu harusnya yang pertanyaannya yang bener-bener presiden siapa nama presiden kita siapa Pak Jokowi tahun 2004 namanya siapa di Jokowi maksudnya tapi pertanyaan lu yang bener yang jelas jangan nanyanya siapa nama presiden kita tahun 2004 ya presiden kita tahun 2004 namanya SBY siapa nama presiden kita pada tahun 2004 bukan gitu gimana ya nanya nih ya lu lagi ngapain nanya nama presiden kita waktu tahun 2004 gimana tau gua ngebahas lu gitu sama Indah lu marah-marah gua ngebahasin dunia ini dunia Indonesia ini lu marah-marah ya ini pertanyaannya yang bener Pak udah 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 lu bilang berbobot-bobot ke begitu berbobot lu bilang udah iya iya ulang-ulang ya udah ayo next ya pertanyaan lagi pertanyaan lagi ya pasti abang pinter banget nih sekarang tentang masa makan-makan-makan Hai sih suka dong makan-makan iya nih kan tomat itu udah buah kan tapi kenapa sayur top itu kenapa ada tomatnya padahal sayur sop kenapa ada buahnya gimana kan tomat itu kan buah buah tomat emang buah iya buah tomat nggak ada sayur tomat iya terus tapi kenapa sayur sop itu masih pakai tomat kan sayur ya bukan buah iya iya kan sop sop buah iya kan sayur sop iya emang ya mana gua tahu itu Pak sayur sop berarti sayur sama buah berarti sayur buah dan sop iya tomat tomat itu buah yang bisa dibuat sayur oh berarti bukan buah buah tapi dia bisa dipakai buat sayuran buat sayur juga ya kayak ya timun timun apa ya timun sayur sayur timun iya bengkuang bengkuang apa bengkuang buah tapi sering dipakai masker lah tapi kan nggak dipakai buat sayur buah kan bagus untuk kecantikan Bang iya nggak pertanyaan lu apa kenapa sayur sop ada buahnya enggak kenapa sayur sop ada tomatnya iya emang 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 dari dulu kan ya udah nggak usah dibahas cabai juga hitungannya buah dong kapan cabai cabai itu bukan buah Bang itu bumbu dapur nggak tahu kan lu kalau misalkan beli gado-gado cabainya berapa tiga buah tiga buah bukan tiga bumbu dapur kan iya sih iya sih tiga biji kadang-kadang buah iya tiga biji mah dikelupas bijinya doang parin ditaruh eh Bang beli ketoprak Bang cabainya mau berapa biji Neng gitu loh tapi abang-abangnya dia ngasihnya cabe nggak bijinya doang abang-abang itu yang ini yang salah ngomong dia ih terus gua nggak belikan di ketoprak aja kan ya terus habis itu gua beli ingin beli udah 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 nggak penting gua nggak nggak butuh info lu beli tahu gejrot atau apa-apa udah udah nggak usah yang lain aja udah lu beli tahu gejrot ini abang-abangnya beda Bang bukan tukang ketoprak lagi terus kata abang tukang tahu gejrotnya Neng mau berapa biji cabainya gitu ya udah nggak usah dibahas lah panjang lagi ntar urusannya kayaknya sih abang-abangnya SD nya sama kali ya jadi pemikirannya tuh biji gitu bukan buah iya bukan buah betul tapi tukang rujak juga kayak gitu anjay semuanya itu tukang-tukang itu emang satu sekolah mereka tuh agen rahasia yang emang udah di di apa namanya disuci otak ke bawah nyebut cabe itu biji emang udah ada itu emang ada agen itu udah lah nggak usah dibahas yang lain aja itu salah udah salah juga udah udah lanjut aja ntar gua diserang lagi sama tukang-tukang enggak maksud gua jadi gua nanti kalau beli ketoprak itu biji apa buah gua kan pengen nanya yang bener bang kata lu kan 3 buah kata abang-abang 3 biji nah yang bener ini siapa 3 biji buah lu bilang aja begitu bener enggak efektif gua ngomong dah enggak usah mikirin efektif lah ngomong dua matukang itu aja harus efektif-efektif udah nggak usah dibikin efektif apa enggak beli ini cabanya berapa 3 biji buah udah selesai urusan lu nggak usah ribet-ribet lagi pintar kata abang-abangnya ya elan yang 3 biji ngapa pakai 3 buah gitu gimana udah nggak usah biarin aja nggak mungkin abang-abangnya lagi ngulek nih kan cabanya mau berapa biji mau berapa biji neng lu bilang 3 biji buah udah nggak usah lanjutin aja abang-abangnya gua takutnya kayak gitu nanti gua disangka aneh nanti kalau ada orang yang pembeli-pembeli lain gimana bang bilang ke gua 3 biji neng 3 biji buah siapa yang ngajarin sih gitu gua bilang apaan bilang gua yang ngajarin bilang gua yang ngajarin ribet amat kecuali nih lu dibilang aneh kalau misalkan cabanya beberapa neng 3 rr gitu itu baru lu dibilang aneh kalau masih 3 biji buah maka nggak bakal dibilang aneh percaya sama gua kalau lu bilang 3 rr gitu baru lu dibilang aneh mendingan gua bilang 3 rr gitu deh apalagi kenapa mendingan ya langsung aneh aja bang takutnya kalau 3 biji buah gua disangka kayak apaan sih gitu kayak aneh banget lu lebih gitu udah 3 biji pake buah 3 rr lebih aneh dong masa lu bilang mendingan daripada gua dibilang aneh banget ya mending dibilang aneh ya mending dibilang aneh banget dari pada dua kan baru itu aneh dong ya aneh doang sama aneh banget udah mendingan aneh banget masa mendingan aneh banget mendingan aneh doang lah eh neng aneh doang deh ya mendingan begitu daripada neng aneh banget aneh aneh doang lu nih misalnya nih, bang beli cabai bang beli ketoprak cabainya berapa? tiga rr rr apaan, kan? rr apaan, Neng? rr gak sih gue bilang gitu? ya udah kan lu bilang rr apaan, Neng? daripada saya bilang biji buah, bang lu begitu, mending saya bilang rr gitu biji buah, paling dia bilang begitu, biji aja kali ini gak udah pake buah udah, mending sekalip aja langsung biji doang, gak pake buah nih, iya lebih pendek kan, dialog lu sama abang-abangnya kan, kalau misalkan lu bilang biji buah ada lu bilang harus rr nih, kalau rr nih, kita coba nih ya pertama, bang, eh Neng, cabainya berapa? tiga, rr, gitu kan abangnya gak nanya rr apaan, Neng? rr itu biji buah, bang iya, biji buah mending biji aja, kali ini gak usah pake buah gitu panjang, kalau lu langsung ngomong tiga biji buah gak bakalan ada di depannya, langsung selesai cabainya beberapa, Neng? tiga biji buah, nih, biji buah biji aja, kalau ini gak usah pake buah selesai langsung dia lanjut, lanjut mulek berarti pending biji dong dari tadi, man daripada gua harus pake biji buah sama rr ya udah, itu urusan lu pake, gua bilang juga gak usah diomongin masalah ini, gak penting enggak, gua gak usah beli ketoprak aja kali ya biar gua gak ditanya gua kagak ngelarang lu beli, bukan gua kagak ngelarang lu untuk gak beli ketoprak lu beli beli aja tapi lu tuh sulit gua ngomong sama abang ngomong ini, gua jadi deg-degan ngomong apa, takut salah gua kenapa lu yang deg-degan ngomong sama tukang ketoprak gua takut salah ngomong, bang apa kata orang ketoprak itu ketika gua ngomong salah gua di... gak masuk akal gua nanti dibilang sama dia udah lu, kalo gak gini aja, gak usah pake cabai, bang udah selesai nah, itu bener padahal gua gak suka pedes ngapain gua pake buah cabai ya, bilangnya dari tadi lu dari tadi kan lu yang ngomong, lu yang ngebahas-bahas mulu udah bilang aja, gak usah pake cabai, bang kan abangnya juga udah pake pertanyaan itu doang gak mungkin abang nanya, kerupuknya mau berapa, Neng gak ada, abang ketoprak nanya-nanya kayak gitu enggak, tapi kadang-kadang abang-abangnya suka bilang gini, tau kerupuknya mau dipisah apa, mau dicampur lu mau bilangnya akan ya terserah lu lu, lu maunya dicampur apa dipisah kalo gua sih lebih prefer ke dicampur lah kalo dicampur lembek apa? kerupuk kan harus garing, kalo lembek bukan kerupuk namanya dicampurnya dicampurnya ya sama bumbu ketoprak walaupun lembek juga enak, jangan dicampur sama sucian piring abangnya lembeknya jadi kagak enak kalo kayak begitu iya sih, berbusah dikit sih yaudah, gak usah dibahas, berbusah dikit yaudah, kita ngebahasinya aja nih, kerjaan sekarang kerjaan pasti suka dong yaudah yuk, bahas kerjaan abang, emang katanya keluar dari kata kita gara-gara hitam putih enggak ada enggak ada kayak begitu-begitu kata kita emang bungkus digantiin sama Comedy Lab nah gua kebetulan habis kata kita emang rejeki itu masuk diajakin hitam putih bukan gua keluar dari kata kita terus gua masuk hitam putih enggak tapi bungkusnya gara-gara abang kan? bukan, gara-gara ya gara-gara emang udah lama aja emang butuh warna baru aja di komedinya kirain, Rafa dulu gara-gara ini bentrok sama hitam putih kagak, kagak aman hitam putih tapi kata kita berapa tahun tuh? satu setengah tahun pindah langsung ke hitam putih begitu cepat ya? begitu cepat, langsung pindah ya kan ini cuma masalah kerjaan doang kenapa begitu cepat kayak seakan-akan gua pengen ngelupain gitu dih, lu ngelupain? bukan, lu kata-kata lu begitu cepat ya bang lu pindah ke hitam putih kenapa seakan-akan alhamdulillah alhamdulillah dong bisa ngelupain cepatnya bukan, lu seakan-akan nuduh gua kayak sebegitu cepatnya bang lu udah ngelupain kayak begitu loh kesannya loh lah, kan ini cuma kerjaan bang berarti lu alhamdulillah dong kan bukan pasal ya alhamdulillah lah, lu yang membawanya kayak begitu tadi ya begitu cepat berarti lu laku maksudnya iya tadi lu kan yang ngomong begitu bukan gua yang ngomong gua bilang alhamdulillah alhamdulillah gua juga lu belum bilang alhamdulillah dari tadi alhamdulillah dah enggak, lu kan yang ngomong sebegitu cepat ya bang seakan-akan gua tuh ngelupain gitu sebegitu cepat kata-kata lu sebegitu cepat ya bang kata-kata itu lu loh lu sebelum bener gua mas 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 sabar mas 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 aduh Arafah Arafah ya Allah Arafah ya udah maaf maaf gak usah santai lu kan penyabar banget ini pertanyaan terakhirnya buat lu lah gua takut buat lu marah-marah gua gak berani ngeliat orang marah-marah nah ya pertanyaannya nih ya kan ada anak pesawat ini sekarang kita transportasi ya transportasi nanti lu kalo ngobrol sama pilot jadi nyambu ini ada pesawat eh pesawatnya jatuh yang selamat dikubur dimana pesawatnya jatuh yang selamat dikubur dimana iya dikubur dikuburan lah tergantung kalo ketemu keluarganya minta kalo ketemu ntar keluarganya kalo gak ketemu ya udah dikerasin gitu dikubur dimana jadinya ya tergantung keluarganya maunya dikubur dimana lah ya masa masih selamat udah dikubur gimana sih jawabannya aku sih gak kudu dari tadi lu ngerti pertanyaannya gak sih bang bang ya yang gak usah dikubur kan diselamat itu tadi jawaban gua lu jawabannya tadi dikubur sama keluarganya barabat keluarganya orang selamat malah dikubur orang kok yang ditaruh di rumah sakit menibat jawabannya pusing kamu dulu ya lu pusing ya bang kenapa gak kenapa harus ada cerita pesawat jatuh gak maksud gua wah kenapa pertanyaan dari pertanyaan lu aja itu udah gak beres Arafah yang selamat dikubur dimana lu ngapain nanya sama gua yang selamat dikubur dimana lu tinggal ngasih tau aja gak usah ditanya tapi jawaban lu aja salah ya harusnya lu bilang korbannya dikubur dimana baru itu jangan yang selamat ya yang selamat cuman ada yang dikubur tapi yang selamat aja lu salah padahal itu gak dikubur dimana-mana apalagi kalau gua bilang korbannya dikubur dimana pasti lu gak tau kan karena mencar-mencar dikuburnya ada di Sulawesi mungkin ada di Jakarta Jakarta lu malah lebih pusing kalau selamat kan lu pulang sendiri-sendiri ya udah pertanyaan lu yang kagak usah ditanya kalau begitu kagak usah nanya soal itu dih gua nanya biar lu tuh gampang jawabnya bang ternyata lu gak bisa jawab juga tunggu jawabnya bener yang selamat dimana dikuburnya ya berarti gak usah dikubur tapi kata lu dikubur masing-masing ya gak usah ditanya juga aduh pusing lah udahan aja ya taput-taput ribut gak enak gue ya pusing ya ampun nanti malah sama indah malah gak enak bang pusing bener apalah gue nih ngadepin bocah kaya lu ya Allah enggak yang tua yang kecil semuanya sama udahan udahan ya ya udah ya udah salam sama indah sama anak lu ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam thank you for watching guys i love you selamat menikmati